Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung, sudah hadir di sesi Arsi Lecture. Kalau ini sesinya Arsi Lecture, kuliah umum tentang arsitektur, rutin. Karena kita setiap Jumat sebenarnya sesi yang wajibnya adalah sesi materiality. Namun sebenarnya Arsi Lecture juga adalah agenda rutin dari kita. Kalau arsitek-arsitek yang kita undang, kita namakan sesinya Arsi Lecture. Kalau yang alumni-alumni kita undang bicara tentang pengalaman mereka bekerja, pengalaman mereka merintis karir, kemudian profesi mereka juga. Banyakan di industri non-arsitektur, ada namanya sesinya Talk the Walk. Kalau di KMTA namanya Let's Talk. Di pagi ini kita mengundang Pak Hendry Gunawan. Terima kasih Pak Hendry untuk kesediaannya hadir. Beliau dari Bandung ya. Jadi dari Bandung ke sini. Dan beliau sebenarnya beliau pernah mengisi juga. Angkatan 2020 masih ingat kuliah tamunya beliau? Atau belum masuk ya? Sudah masuk ya? Saya lupa bulan apa ya itu ya Pak Hendry. Maksudnya di semester kedua atau semester genap ya? Berarti 2020 udah tuh. Kuliah tamu pertama kayaknya yang online untuk teman-teman ya. Angkatan 2020 gitu. Online, masih online waktu itu ya. Itu karena kita pandemi ya. Beliau pernah, jadi 2020 sudah pernah melihat beliau. Nah ini mungkin tergantung dari layar yang teman-teman pakai ketika itu. Jadi kalau lihatnya pakai HP sambil tiduran, merem ya. Nggak kelihatan beliau, nggak tahu. Pernah nggak ya Pak Hendry, nggak tahu. Tapi kalau layarnya gede, teman-teman lihat gitu ya. Kelihatan, ingat insya Allah. Nah buat teman-teman yang lain, ini ketempatan pertama ketemu dengan Pak Hendry. Beliau punya biro di Bandung ya. Kenapa kita ada sesi arsitektur, ini saya membuka. Karena kita ingin teman-teman itu tahu dunia arsitektur ya. Jadi kalau kita survei di awal-awal info day itu masuk, itu kita selalu tanya. Pilihan pertama yang arsitektur siapa gitu. Tengah tangan, banyak gitu ya. Hampir semua loh sekarang itu pilihan pertama. Hampir di atas 50% itu pilihan pertamanya arsitektur. Itu sangat menyenangkan buat kita. Jadi minimal teman-teman itu sudah tahu bahwa ini pilihanku. Minimal itu kan. Ini pilihanku itu sudah pilihan pertama. Bukan cuma ini pilihanku karena aku sudah bingung memilih yang apa lagi gitu ya. Di atasnya sudah misalnya apa. Kalau dulu kan kedokteran ya. Kemudian bawah lagi yang lain ya. Ada arsitektur aja lah gitu misalnya. Bukan itu. Tapi karena ini sudah pilihan pertama teman-teman. Informasi tentang arsitektur itu sudah banyak banget ya. Saya sering bilang ini ya. Kalau dulu itu iklan-iklan di TV itu profesinya adalah dokter gitu ya. Kamu mau jadi apa? Pilot? Apa? Dokter gitu ya. Kemudian gambaran iklan itu orang tuanya dokter segala macam. Oh kalau sekarang itu arsitekt gitu. Tokoh iklannya itu arsitekt gitu. Mulai dari semua iklan lah. Jenis iklan apa. Kayaknya di papan ya. Saya lihat iklan papan di billboard di Jogja ini juga arsitekt itu gambarnya. Ada meja gambar gitu ya. Saya lupa itu produknya apa. Jadi profesi arsitekt juga sudah gitu. Nah namun mungkin teman-teman masih teman-teman kuliah kemudian berkutat dengan gambar. Kemudian membuat konsep, buat market gitu ya. Terus ya sudah mentok ini ya arsitektur ya. Arsitektur itu cuma begini ya misalnya ya. Terus ada kuliah-kuliah tambahan, kuliah-kuliah wajib yang lain ya. Maksudnya di luar studio gitu. Terus ini manfaatnya apa gitu kuliah ini gitu misalnya. Saya di studio yang melaksanakan jawab tour saja gitu misalnya. Nah ini kita ingin dari arsitektur itu kita ingin teman-teman tahu banyak gitu ya. Tentang sebenarnya dunia arsitektur itu kayak apa gitu. Dari praktisi-praktisinya ya. Kemudian teman-teman bisa lihat seberapa besar arsitektur itu, seberapa dalam arsitektur itu, seberapa luas sebenarnya komunikasi yang harus ada di dalam arsitektur itu. Nah ini kita ingin teman-teman termotivasi, tak tahu punya inspirasi dari program-program ini ya. Dari pembicara di program ini. Ini akhir semester. Teman-teman sudah bekerja keras di studio selama satu semester gitu. Nah teman-teman sudah merasakan bagaimana menjadi berlatih sebagai arsitekt. Ini teman-teman akan jadi refleksi. Saya mungkin juga nanti Pak Hendry seperti diskusi kita juga semalam gitu. Refleksi tentang proses kreatif gitu ya sebagai arsitekt atau ini juga mungkin jadi penting ya. Ini teman-teman juga bisa merefleksikan apa yang teman-teman lakukan selama satu semester itu bagaimana gitu. Sudah sampai sejauh mana gitu ya. Sudah cukupkah sebagai seorang arsitekt dalam tanda kutip ya arsitekt atau calon arsitekt gitu. Atau sebenarnya saya masih bisa jauh lebih dari itu gitu. Nah ini kita coba ya masing-masing teman-teman. Karena ini sesinya di akhir semester. Teman-teman bisa sedikit membuat refleksi terhadap itu gitu. Nah lebih kurang itu selamat menikmati ya teman-teman ya. Bersyukur teman-teman yang hadir di sini. Saya pikir meskipun lelah ya tapi masih bisa meluangkan waktu untuk hadir. Semangatnya untuk hadir itu. Saya yakin tidak ada yang terbuang ya gitu ya. Jadi kalau di apa ya. Ada kata bijak gitu ya. Itu seperti teman-teman main lumpur itu kemudian dilempar ke tembok gitu ya. Lumpurnya nggak nempel gitu di tembok. Dia jatuh. Lumpurnya jatuh gitu. Tapi bekasnya itu masih ada gitu di tembok gitu ya. Nah meskipun teman-teman nggak tahu gitu ya. Yang didengarkan hari ini itu atau dari sesi-sesi kuliah-kuliah seperti ini itu untuk apa gitu ke depannya ya. Tapi minimal ada yang membekas gitu di teman-teman gitu. Nah itu yang teman-teman dapatkan dibanding yang tidak hadir ya. Bekas itu minimal ada. Kalau teman-teman berhasil membuka diri untuk menerima banyak. Insya Allah lebih banyak juga yang akan didapatkan. Nah ini kalau di sini kayaknya mahasiswa semua ada alumni? Nggak ada ya. Ada alumni ya? Mas Bondan. Oh Mas Bondan ya. S2 ya. Dari S2 alumni S2. Dan ada mahasiswa teknik kimia. Ada satu mahasiswa teknik kimia. Mungkin mau pindah tadi. Dari panas-panas sih. Tapi udah tahun terakhir ya mau suruh pindah ngulang lagi dari pertama. Itu pengantar dari saya. Selamat menikmati. Selamat belajar ya teman-teman. Terima kasih banyak Pak Henry. Dan mohon berkenan menginspirasi teman-teman dan kami juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka acaranya ya. Bismillah. Saya serahkan ke Bu Ica dulu ya. Terima kasih Pak Haryata sambutannya. Selamat pagi Pak Henry. Selamat pagi teman-teman. Masih ngantuk? Masih ya. Kelihatan dari mukanya ya. Ada yang habis dari pantai. Ada yang habis malam. Nggak tahu displaynya sampai malam gitu ya. Atau misalnya nggak bisa tidur malah. Atau kayak gimana gitu. Hari ini kita akan belajar banyak ya. Mengenai spasial design ya Pak ya. Sudah ada yang kenal Pak Henry? Belum? Belum kan 2020 sudah pernah datang. Oh lupa tapi ya. Nggak apa. Oh lupa-lupa ingat ya. Alhamdulillah ada ingatnya ya. Jadi nggak lupa-lupa aja. Seperti yang tadi Pak Harus udah ngerti kan. Pak Henry ini sebenarnya adalah orang Bandung ya Pak. Tapi lama berkecimpung di dunia internasional. Karena beliau adalah lulusan sarjana dari Ohio University. Lalu dilanjutkan magister di Columbia University. Lalu beliau tahun 2009 juga pernah mendapatkan award. Atau masuk ke dalam nominasi Young Entrepreneur Award. Lalu di tahun 2005 beliau mendirikan HKT Architect. Hari ini kita akan belajar banyak melalui Pak Henry. Bagaimana beliau terinspirasi dari apa sih sebenarnya desain arsitektur beliau. Maksudnya sekarang kan banyak interior ya Pak. Interior dan juga arsitektur. Tidak hanya arsitektur tapi juga interior. Mungkin buat teman-teman yang tertarik di dunia interior dan arsitektur dan material. Kalau teman-teman sekarang buka di Instagramnya HKT Architect. Saya promosi ya Pak ya. Dan juga di website-nya. Kalian pasti akan melihat banyak sekali bagaimana beliau melakukan eksperimen dalam arsitektur. Nah ini salah satu yang saya highlight. Karena memang sekarang sudah lebih banyak ke sana ya. Kalau kita sebagai arsitektur tidak hanya menciptakan ruang. Tapi juga bermain ruang. Nah gimana caranya? Nanti kita akan mendengarkan dari Pak Henry. Tentu saja nanti setelah Pak Henry akan memaparkan. Nanti akan ada sesi tanya-jawab. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Silahkan langsung raise hand. Kalau di Zoom raise hand ya. Tapi di sini silahkan langsung bertanya. Nanti tata cara bertanya-nya nanti akan saya share setelah Pak Henry presentasi. Enjoy the presentation. Monggo Pak Henry waktu kami pasrahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Harry dan Ibu Ica untuk perkenalannya. Selamat datang dan selamat pagi teman-teman semua. Kita akan mulai presentasinya ya. Oke. Ini ruangan saya gelapkan supaya gambar-gambarnya bisa lebih jelas terlihat. Oke selamat datang. Untuk para mahasiswa di sini ada sedikit insentif dari saya dan Studio HGT Architects di Bandung. Jadi kalau selama nanti seminar pagi hari ini, kalian bisa foto. Terus poin-poin apa yang menurut kalian relevan. Kalian temui relevan gitu ya untuk semester ini. Atau apa yang menginspirasi kalian, nanti kalian bisa post itu di IG Story. Terus saya akan pilih beberapa pemenang untuk mendapatkan hadiah. Silahkan. Oke judulnya adalah Special Practice. Jadi kita mengerti bahwa dalam desain arsitektur itu, kita akan selalu berhadapan dengan yang namanya ruang. Nah di sini saya akan mulai bercerita tentang kota Bandung, tempat di mana saya lahir dan dibesarkan. Jadi pada tahun 1890-an, pemerintahan Belanda VOC itu akan memindahkan Batavia ke Bandung. Jadi pada waktu itu di Bandung terjadi pembangunan besar-besaran seperti apa yang kita tahu sekarang di IKN gitu ya. Nah di sini ada foto udara daripada gedung sate dan area sekitarnya yang relatif kosong pada waktu itu. Di sini merupakan perumahan para pekerja yang membangun gedung sate. Nah berikutnya. Berikutnya ini adalah foto Jalan Braga. Jadi yang berwarna merah ini merupakan Jalan Braga, itu merupakan shopping district di kota Bandung pada waktu itu, 1900-an. Jadi Bandung itu kan posisinya sekitar 750 meter di atas permukaan laut. Dibandingkan dengan Jakarta, Bandung memiliki iklim yang lebih dingin. Oleh karenanya Bandung mendapatkan sebutan Paris Van Java karena tren baju-baju yang di Eropa waktu itu sedang berkembang itu hadir di sini. Akan kesulitan bagi para ekspat untuk memakai baju-baju itu di Jakarta karena kan lebih panas gitu ya. Kalau di Bandung mereka masih bisa menggunakan pakaian-pakaian tersebut. Nah ini merupakan foto Bandung tahun 1920-an. Ini foto mungkin di awal 90-an di mana revitalisasi gedung-gedung di Jalan Braga itu masih belum seperti saat ini. Jadi sekarang kalian bisa lihat sudah lebih baik gitu ya dan menjadi destinasi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Oke, nah di sini saya akan meminta kalian untuk memperhatikan tahun di mana bangunan ini selesai dibangun gitu ya. Jadi di Bandung itu mengenal seorang arsitek keturunan Belanda yaitu Wolf Schumacher. Beliau lahiran besar di Jawa Barat kemudian mengenyam pendidikan arsitekturnya di Belanda. Nah ketika beliau belajar arsitektur itu seorang arsitek bernama Otto Wagner dari Austria itu sedang populer di sana. Oleh karena itu kita bisa melihat di sini ide-ide yang terwujudkan pada waktu itu di Austria 1907 itu sudah hadir di Bandung tahun 1921. Kita perhatikan sama-sama. Nah gedung Merdeka itu memiliki tiga pintu utama yang langsung melalui tangga itu turun mendekat ke area jalan. Dan itu kita bisa lihat di sini. Bagaimana inspirasi desain ini menginspirasi desain gedung Merdeka. Kemudian bagian sisi interiornya itu seperti ini terinspirasi dari pelafon, bentukan pelafon di kota Wiena, negara Austria. Itu 1905 dan hadir di Bandung 1921. Nah gedung ini pun buat saya pribadi sangat spesial. Mengapa demikian? Karena orang tua saya itu mengadakan resepsi pernikahan di sini, di gedung ini. Dan mereka merupakan pasangan terakhir yang diperbolehkan untuk menyewa gedung tersebut. Oke. Saudara kandung daripada Wolf Schumacher itu bernama Richard Schumacher. Mereka mengenyam pendidikannya di Belanda. Juga terinspirasi oleh karya-karya daripada Otto Wagner. Kita bisa lihat di sini proporsi bangunan dan garis-garis desainnya yang menyerupai gitu ya. Ini 1912 di Bandung 1921. Ini baru dibangun setengah bangunannya. Sekarang mereka sudah beberapa tahun kemudian itu menambah ke sisi sebelah utara. Jadi seperti ini. Sekarang dipakai sebagai bank BJB. Oke. Kemudian ini Prof. Schumacher. Itu mendesain Grand Hotel Prianger di Bandung tahun 1927 selesai dibangun. Nah gedung ini terinspirasi dari karyanya Frank Lloyd Wright. Jadi Frank Lloyd Wright itu juga salah satu arsitek idaman daripada Wolf Schumacher. Wolf Schumacher belum secara pribadi bertemu langsung dengan Frank Lloyd Wright. Tapi mengenal karya-karya Frank Lloyd Wright itu melalui majalah-majalah yang pada waktu itu ada dan diimport ke Indonesia. Jadi di sini ada sebuah proyek di Jepang itu selesai dibangun 1923 namanya Imperial Tokyo Hotel. Nah Imperial Tokyo Hotel itu beroperasi kurang dari 8 bulan lalu kebakaran. Nah oleh pemerintah Jepang, bagian lobbynya itu dipindahkan ke sebuah museum terbuka namanya Meiji Mura. Dan kita masih bisa berkunjung ke situ. Nah kalau kita lihat, Frank Lloyd Wright ini dengan Imperial Tokyo proyeknya di tahun 1923, dia terinspirasi oleh bangunan-bangunan di Amerika Tengah. Jadi bentukan-bentukan pahatan ini terinspirasi dari budaya Maya dan Inka. Sedangkan Schumacher yang ada di Indonesia, dia terinspirasi daripada pahatan-pahatan yang ada di Candi-Candi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seperti itu. Nah berikutnya adalah, kita lihat ini Villa Tugendat ya, di Czech Republic. Selesai dibangun pada tahun 1930. Arsiteknya Miss Van Doree dan rekan kerjanya Lily Reich. Nah di sini kita bisa lihat pada waktu itu jendela kaca sebesar ini itu merupakan salah satu teknologi yang mutakhir. Kemudian di sini jendela itu bisa diturunkan sehingga ruang makan dan ruang keluarga bisa mendapatkan udara segar pada musim semi, musim panas, atau awal-awal musim gugur. Kayu ini merupakan kayu yang diimport dari Sulawesi. Jadi barang eksotik ya pada waktu itu di Eropa dan dipakai di proyek ini. Di Bandung pun ada gedung yang memiliki atau mengadaptasi teknologi tersebut yaitu di Villa Isola, karya Wolf Schumacher, selesai dibangun tahun 1933. Kalian perhatikan jeda waktunya makin sempit ya. Jadi ide-ide terbaru yang terlahirkan di Eropa itu sudah hadir di kota Bandung dalam jangka waktu yang relatif singkat pada waktu itu. Ini sekarang menjadi gedung rektorat di Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelum pandemi kita masih bisa berkunjung ke sana, tapi setelah pandemi saya belum berkunjung lagi jadi saya tidak tahu. Nah berikutnya adalah saya akan memberikan sebuah ilustrasi dari seorang arsitek bernama Albert Albers. Beliau itu mendesain gedung Dennis Bank tahun 1936 selesai dibangun. Nah di Bandung itu kalau kalian tahu identik dengan yang namanya art deko, bangunan art deko. Sebenarnya di kota Bandung itu gedung-gedung yang selesai pada waktu itu bukan art deko pada masa kejayaan art deko yang sebenarnya. Jadi ini merupakan evolusi daripada art deko yang sudah berada di ujung akhir. Jadi namanya sebenarnya streamline modern. Nanti saya akan jelaskan kenapa seperti itu. Albers ini memiliki influence gitu ya, mendapatkan influence desainnya itu dari seorang arsitek bernama Eric Mendelssohn. Kalian bisa lihat di sini. Dan juga Le Corbusier. Jadi menerapkan five point of architecture Le Corbusier itu di gedung-gedungnya beliau. Nah ini gedung Albers yang selesai dibangun 1936 dan gedung ini oleh karena beliau menyelesaikan gedung ini mendapatkan komisi gedung hotel selanjutnya. Ini merupakan gambar posisi gedung yang sama dengan konteks bangunan yang ada sekarang di kota Bandung. Nah kalau kita lihat di sini, ini merupakan sebuah hotel namanya Hotel Homan. Jadi 1927 kan Grand Hotel Pranger dibuka. Dan di situ aktor Charlie Chaplin dan pilot wanita pertama Emilia Earnhardt sempat mampir ke Bandung dan menginap di Hotel Grand Hotel Pranger tadi. Nah kalau kita lihat di sini, Hotel Homan masih, bentuk bangunan masih belum terlalu mutakhir gitu ya. Sehingga Albers mendapat komisi untuk mendesain total ulang hotel tersebut menjadi seperti ini. Nah ini juga buat saya sebuah gambaran di mana dari waktu saya kecil itu saya terkesima dengan gedung Savoy Homan ini. Sampai akhirnya sekitar umur 7 tahun, ayah saya mendeskripsikan apa itu pekerjaan seorang arsitek. Dan ketika saya tanya, apakah seorang arsitek itu yang mendesain bangunan ini? Ya ayah saya bilang, ya betul itu pekerjaan seorang arsitek. Dari situ saya sudah fokus, sudah tidak mikir yang lain-lain gitu. Sudah pasti itu yang saya mau kejar. Nah Streamline Modern itu terinspirasi, garis-garis desainnya itu terinspirasi daripada desain alat-alat transportasi pada waktu itu. Kapal pesiar, mobil, dan juga kereta api. Kalau kalian lihat ini detailingnya itu sangat mirip gitu ya, dengan gedung-gedung art deko pada masanya. Tapi gedung art deko yang 100% art deko itu sangat-sangat mahal dan teknologinya belum ada di Indonesia. Jadi oleh karenanya mengadopsi evolusi gaya desain art deko yang sudah diakhir. Nah kalau kita lihat di sini, perspektif satu titik hilang itu sangat, apa namanya, tereksplorasi dalam bentuk bangunan. Jadi kalau kita lihat di sini, di mana fasad itu terlihat sangat tipis ya. Dan pada waktu itu di Eropa 1928 sudah bisa membentuk kaca yang melengkung. Nah, ide-ide desain seperti inilah yang menurut saya diadopsi oleh Albers untuk hadir di kota Bandung dengan mendesain sebuah bangunan seperti ini. Sayangnya saat ini di Bandung itu alur lintasnya menjadi satu arah dan dari selatan, dari barat, dari timur ke barat. Dulunya itu dua arah. Jadi kalau kalian mampir ke Bandung, berjalanlah dari sisi yang seberang gitu ya, untuk melihat desain gedung ini. Jadi kalian akan melihat fasadnya itu penuh dan sesuai dengan intensi desain awal ini. Albers juga mengeksplorasi bentuk-bentuk yang lebih dinamis dan organis seperti ini. Di sini kita lihat bahwa di Bandung pada masa itu kesulitan untuk mendapatkan kaca yang melengkung. Jadi yang dikejar di sini adalah dengan menggunakan kaca-kaca yang berbentuk persegi panjang gitu. Nah, ini juga teknik untuk bikin market ya, yang bisa kalian terapkan. Kalau sedang mengeksplorasi bentuk-bentuk yang tidak linear gitu, ya ini salah satunya. Saya sangat mengemari bentuk-bentuk seperti ini. Kemudian Albers juga mendesain tiga rumah di Jalan Dago. Dua sudah menjadi factory outlet. Satu masih tetap difungsikan sebagai rumah tinggal. Kalian bisa lihat ini kalau ke Bandung. Nah, kalian mungkin mengenal ya seorang tokoh Le Corbusier. Kenal ya? Namanya tau? Atau nggak tau? Nggak tau. Kalau yang nggak tau bisa cari tau. Ini Le Corbusier di awal tahun 1960-an beserta asistennya bernama Jose Ubruri. Dan Jose Ubruri itu merupakan mentor saya ketika saya kuliah di Ohio State University. Beliau adalah dekan pada waktu itu. Dan saya belajar dengan beliau itu dari tahun ke-2 sampai tahun ke-4 sampai saya lurus. Nah, saya banyak belajar mengenai ruang dan aspek-aspek tentang asitektur itu dari beliau. Dan ini langsung turun ilmunya dari Le Corbusier. Guru-guru yang lain yang buat saya juga memiliki pengaruh besar adalah Jeffrey Kipnis, teori arsitektur, dan sejarawan yaitu Douglas Graff. Nah, selama saya kuliah, saya melihat maket-maket ini. Dan maket ini merupakan karya Le Corbusier yang terakhir, mangkrak 40 tahun, dan selesai dibangun 2007. Ini maketnya, tingginya itu hampir 2 meter. Jadi, kenapa maket penting? Kita tahu ya, arsitekt sekaliber beliau pun masih menggunakan maket untuk mengeksplorasi desain. Jadi, maket itu penting dan sejak saya kuliah di awal, itu maket tidak pernah lepas dari eksplorasi desain. Nah, gedung ini bisa kalian kunjungi di sebuah kota namanya Firmini. Jadi, Firmini ini merupakan agglomerasi kumpulan gedung-gedung Le Corbusier yang terbesar di Eropa sampai saat ini. Yang lebih besarnya ada di India, di kota Chandigarh. Tapi ini yang terbesar di Eropa, dan ini merupakan bangunannya. Kita bisa lihat bagaimana desain ini memanipulasi kontur lahan yang ada, kemudian dia naik ke atas, dan di sini juga bangunannya akan berkontur di dalam, nanti saya akan jelaskan. Ini fasad yang menghadap ke timur, ini fasad yang menghadap ke selatan. Nah, bagian dalamnya seperti ini. Jadi, bangunan ini sangat erat kaitannya dengan pergeseran sinar matahari. Kalau kalian ke situ di pagi hari, fasad dinding ini yang menghadap ke timur, ini merupakan rasi bintang Orion. Lubang-lubang ini ditutup oleh akrilik yang sangat tebal, sehingga bisa menghasilkan garis-garis seperti ini. Dan garis-garis ini akan selalu berubah ketika posisi matahari berubah. Jadi, kalian bisa mulai melihat di sini bagaimana gedung itu bisa erat kaitannya dengan lokasi di mana gedung tersebut dibangun. Desain ini yang mengeliling itu merupakan interpretasi baru dari kaca patri yang biasanya dipakai di gereja. Ini menjadi lubang-lubang udara untuk gereja tersebut. Di siang hari, ketika matahari berada di atas atap, sinar matahari mengiluminasi skylight yang warna merah dan yang warna kuning. Di sore hari, matahari akan masuk dari kotak ini yang berwarna hijau, dan hijaunya akan menyala sangat terang, kemudian akan memproyeksikan bentuk kotak di sini di atas altar. Nah, ketika saya kuliah di tahun ketiga, semester genap tahun ketiga, itu di Ohio State University mengadakan program untuk kuliah ke Eropa. Jadi, saya mengikuti program itu setelah seleksi, dan di situ kita berkunjung ke berbagai situs-situs sejarah untuk mengobservasi bangunan-bangunan tersebut. Jadi, dari waktu saya di bangku kuliah tahun ketiga itu, saya terlatih untuk bisa mengobservasi bangunan-bangunan di lapangan secara langsung. Nah, kemudian, di sana, kita itu di kelas sejarah sudah drill setiap minggunya untuk menghafal dana tampak potongan dari bangunan-bangunan sejarah, dan tahun kapan bangunan tersebut dibangun, dan oleh asitek siapa. Jadi, ketika kita berkunjung ke bangunan seperti ini, itu kita hanya mengalami ruangnya, karena sudah hafal, letak fungsi-fungsi ruangnya seperti apa, bentuk denanya seperti apa, gambar potongannya seperti apa, kita sudah hafal. Menurut saya, itu yang membuat belajar waktu itu kuliah lapangan ke Itali selama 12 minggu itu luar biasa manfaatnya. Untuk kembali ke studio tahun keempat, bisa melanjutkan tugas-tugas desain. Nah, ini proyek pertama yang saya akan hadirkan di seminar ini. Ini merupakan proyek interior, ini bangunan awalnya, satu bangunan yang dibagi menjadi dua, dan disewakan menjadi dua ruang sewa. Ini merupakan kunjungan ke lahan petani organik di Ciwidei, Jawa Barat. Jadi waktu itu klien kami merupakan sebuah toko yang menjual produk-produk jus organik. Karena mereka waktu itu belum mendapatkan lokasi ini, jadi kita survei dulu ke tempat di mana bahan-bahan bakunya itu ditanam. Di sini kalian bisa perhatikan pada foto kunjungan ini. Ini saya mencoba untuk mencari ide bagaimana bisa menghadirkan apa yang saya lihat di atas ini ke dalam ruangan seluas 70 meter persegi. Kalian bisa perhatikan ini, ini ada tanaman-tanaman pertanian, dan ini ada pohon-pohon. Pohon ini warnanya hijau, setuju? Tapi makin ke belakang warnanya berubah. Tolong perhatikan efek tersebut. Di sini saya juga sering melakukan investigasi untuk material dari karya seni. Karena kalau karya seni itu kan memiliki kebebasan, aspek-aspek kebebasan yang sedikit berbeda dengan arsitektur. Jadi di sini kalian bisa lihat bagaimana material kaca yang warnanya itu bergradasi. Mengapa saya pilih karya seni ini? Karena klien kami itu meminta untuk menggunakan warna dominan hitam di dalam gerainya. Dan itu merupakan sebuah tantangan tersendiri buat kami pada waktu itu. Mencari materi kaca gradasi itu juga tidak mudah di Indonesia. Dan akhirnya mahal. Kalau di sini kita lihat ada sebuah patung karya Naom Gabo, orang Rusia, 1920-an. Ini sangat dinamis. Karena kalau kita mengitari patung ini, dia bentuknya akan selalu berubah. Tidak simetris. Dan kalian bisa nanti cari di internet untuk melihat foto-foto dari sisi lainnya. Nah ini merupakan denah daripada toko tadi yang sudah kami olah. Ini merupakan desain akhir. Sesuai dengan program ruang yang diminta. Jadi intervensi kami adalah garis-garis yang meliup-meliup tadi. Nah ini adalah kumpulan market study kami. Ini market 1 banding 100, 1 banding 50, 1 banding 25. Nah ini kita bikin videonya sedikit. Ini sebenarnya kumpulan dari market ini. Tepkan saya bikin videonya sedikit. Tapi ya ini sih market-maketnya kurang lebih. Nah jadi berbagai market ini kita buat untuk bisa mengeksplorasi ide berdasarkan kebutuhan ruang oleh pihak klien. Nah ini sangat penting. Jadi pada waktu itu ketika marketnya sudah berkembang menjadi 1 banding 25 itu klien kami mulai mengalami kesulitan membayangkan bagaimana ruang itu akan terjadi di dalam tokonya. Akhirnya kita membangun market 1 banding 1-nya di lapangan. Sehingga mereka bisa mengerti bagaimana fungsi daripada dinding yang melengkung itu seperti apa. Tapi belum mengerti secara dengan material yang nantinya saya pilih untuk ada di toko tersebut. Ini hanya untuk ekspresi ruangnya saja dan skala ruangnya. Kita di sini bisa lihat kontraktor sudah mulai membenahi atap karena ini bocor. Dan ini tokonya disewa untuk periode 3 tahun tapi sekarang sudah tekan kontrak baru untuk lebih lama. Awalnya seperti ini dan kita bongkar billboard yang ada di depan karena konstruksi atapnya sudah tidak memadai. Di sini kalian bisa lihat kita menggunakan garis-garis aluminium berwarna hitam dengan konsep di mana kalian berdiri di sebuah titik ini akan terlihat solid tapi begitu kalian berjalan ini akan menerawang. Dengan demikian ini juga meringankan beban yang harus dipikul oleh pada struktur atap existing tersebut. karena ada beban angin. Jadi ini penting. Nah, kalau kalian lihat dari jendela ini ini kan toko sebelah nih. Ini toko yang kita desain. Dinding ini dengan dinding ini mana yang lebih jauh? Yang kiri apa yang kanan? Lebih jauh yang ini ya. Jadi itu permintaan daripada klien kami. Dia bilang ketika mobil parkir itu mereka harus bisa lihat tokonya terasa luas gitu. Nah, jadi kalian mulai mengerti di sini bahwa elemen dinding lengkung tersebut sangat membantu ilusi daripada ruang tersebut. Nah, yang terjadi apa? Banyak orang yang terkecoh maunya ke sini, beli barang ke sini gitu. Tapi akhirnya mereka masuk lewat sini. Karena mereka berpikir ini adalah pintu utamanya di dalam bisa belok ke sana. Seperti itu. Dan itu menguntungkan klien kami karena jadi jualan. Begitu ya. Nah, di sini pun kalau kalian berpergian kemanapun usahakan untuk lebih sensitif menganalisa kondisi-kondisi sekitar. Jadi, misalkan ini sebuah bangunan museum interior museum di Sao Paulo, Brazil. Seorang asitek Ibu Lina Bobardi bisa sekalian di cek. Ini merupakan inovasi beliau. Pada waktu itu, beliau mendesain sebuah dinding kaca dengan pedestal corbeton sehingga museumnya bisa nampak seperti ini dengan mayoritas tantai hitam dan lukisan-lukisan itu seperti mengapung. Itu pertama kali di dunia. Belum ada di tempat lain. Nah, ini merupakan instalasi daripada seorang seniman namanya Robert Irwin. Ketika saya magang, saya pernah bertemu dengan beliau. Jadi, perusahaan di tempat saya magang itu berkolaborasi dengan seniman-seniman besar di Amerika. Dan pada waktu itu, mengerjakan sebuah proyek museum di mana Robert Irwin itu terlibat di dalam proyek museum tersebut. Nah, di sini kalian akan melihat bagaimana nuansa di dalam toko. Jadi, produk-produk toko yang dijual di sini merupakan produk-produk natural. Ini tanpa gula, tanpa pewarna gitu ya. Jadi, warna-warna ini adalah warna-warna asli daripada buah-buahan dan sayur-sayuran yang dipakai. Jadi, tantangannya seperti itu produknya warna-warni, tapi mayoritas warna yang harus hadir itu adalah warna hitam. Nah, akhirnya dari segala jenis eksplorasi visual, di mana di sini saya melihat dua karya dari Yakov Chernikov 1920-an untuk bisa menghadirkan sebuah kondisi ruang yang mayoritas warnanya hitam. Saya bilang mayoritas berwarna hitam. Jadi, kalau kalian lihat di sini, dinding itu berwarna putih, namun kita dengan kolaborsi dengan lighting designer, itu juga lulusan UGM, Mas Galih, Nanda Galih, itu menghasilkan bayang-bayang yang seperti ini. Jadi, kalau lighting design ini masuknya kategori dramatic lighting. Sehingga di sini saya bisa memanipulasi sisi-sisi mana yang terang, sisi-sisi mana yang gelap, dan elemen bayangan ini hadir menjadi lebih tepat untuk situasi di mana klien meminta kami menghadirkan warna hitam tadi. Nah, ini kalau dibuka nih, sebelum berjualan, kondisi tokonya seperti ini. Jadi, buat saya adalah penting untuk bereksperimen dalam ruang dan ilusi optik di mana kehadiran ide-ide abstrak itu akan dengan sendirinya terinterpretasi dalam bentuk proporsi ruang dan juga pemilihan material. Kalian di sini juga kan sudah mengalami kelas-kelas rupa dasar di mana kalian mencari inspirasi ide-ide abstrak itu dari lukisan misalkan. Nah, ini daripada lukisan karya Kazimir Malievich dan ini adalah orang penting yang menginspirasi Zaha Hadid pada waktu awal beliau sekolah di sekolah arsitektur. Nah, ini dari belakang melihat ke depan seperti itu ada tiga layar ada tiga proyektor yang menampilkan gambar-gambar di sana tapi berselang waktu proyektornya pada rusak jadi sekarang sudah tidak ada. Ini maketnya 1 banding 25 kalian juga bisa lihat dari sini ini Alexander Rochenko ini denah kita maket dilihat dari atas jadi kalian bisa mulai menganalisa bagaimana mengkombinasikan garis-garis lengkung dengan persegi panjang. bikin ruang itu dinamis kontras warna juga terjadi di situ mayoritas warnanya hitam masih masuk dalam kategori permintaan daripada klien kami. Nah, kalau kalian lihat di sini foto ini seperti mengarahkan kalian ke dalam satu titik bukan di sini setuju kalau kalian bisa memadupadankan bidang-bidang cermin dan kaca itu juga kalian akan bisa membuat sebuah garis di tengah instalasi tersebut ini sangat kompleks penataan ruangnya ruang-ruang maya tapi sebenarnya otak manusia itu bisa mencerna ruang-ruang tersebut yang berada di dalam bayang-bayang di sini Nah, itu yang saya lakukan di sini jadi toko ini dibikin dinamis sedemikian rupa dibantu dengan sebuah bidang kaca hitam di tengah ruangan ini akan lebih mudah untuk dimengerti ketika kalian semua berkunjung ke tempat ini dan bersirkulasi di dalam toko tersebut Kalau kalian perhatikan di sini saya mencoba menghadirkan sebuah dinding standar still reflektif tebalnya 6 cm dan bisa menahan beban 4 ton karena minuman-minuman itu berat juga 250 ml per botol Nah, di sini kalian bisa lihat tekstur daripada lantai yang saya pilih itu bagaimana tekstur tersebut berinteraksi dengan bayangan yang ditampilkan oleh pantulan lampu terhadap dinding standar still ini Nah, investigasi saya itu karena saya juga menggemari teknik-teknik fotografi gitu ya dan ini foto dari tahun 1910-20an jadi ini sebelum photoshop dan digital photography bagaimana pada masa itu masih menggunakan kamera analog darkroom printing itu bisa menghasilkan karya seni seperti ini jadi kalian sekarang sebenarnya sudah dimudahkan dengan teknologi tapi mengertilah bahwa kemampuan otak dan tangan kalian serta bagaimana mata kalian mengobservasi itu tidak harus bergantung kepada teknologi digital tersebut oke ini tokonya waktu pembukaan jadi satu tempat itu bisa menahan tiga tiga botol gitu ya dan ini kapasitasnya harus bisa dinding ini harus bisa menahan sekitar empat ton ini ada video kunjungan dari mahasiswa desain interior Telkom University ada sekitar 30 orang yang berada di tokoh oke nah ini proyek yang selanjutnya ini merupakan foto daripada kondisi awal dan ini merupakan sebuah klinik perawatan kulit di Bandung dimana menempati sebuah rumah tinggal dua lantai jadi perizinan baru dan tata ruang yang baru juga dengan tengkat waktu yang tidak banyak sebenarnya jadi ini merupakan foto bangunan yang berada di sudut jalan setelah renovasi itu hasilnya seperti ini kalian lihat disini ya jadi ini merupakan refleksi cahaya yang sangat kompleks yang terjadi ketika kita menggunakan material terpilih tersebut nah toko yang sebelumnya itu mayoritas warnanya hitam sedangkan disini saya mencoba mengeksplorasi sebuah klinik kecantikan yang sebelumnya menggunakan mayoritas warna putih tapi karena warna logo perusahaannya itu merah saya mencoba untuk menghadirkan warna-warna merah menjadi lebih dominan disini nah ini dari sisi utara ini sisi utara setelahnya jadi disini kalian bisa melihat bagaimana bangunan itu terkamuflase dengan material yang terpilih kenapa saya pilih material ini karena tengkat waktunya sangat sempit kita diminta oleh pihak klien untuk merubah secara drastis bangunan ini kalau kita lihat disini ada tanda verboden saya sedikit guyon sama kliennya jadi ini supaya stop orang-orang untuk perawatan kesana nah ini dari sisi yang terpendeknya ini sudah masuk ke area perumahan nah jadi awalnya rumahnya seperti ini sudah tidak dipakai dalam waktu kurang lebih 2-3 bulan kalian bisa perhatikan elemen-elemen seperti ini yang ada di plafon atau di bukaan-bukaan itu buat saya merupakan data yang bisa diolah dan data tersebut nantinya kita analisa perlu tetap diadakan atau tidak setelahnya menjadi seperti ini karena konteks daripada bangunan awal itu kualitasnya tidak baik ini semua furniture yang kalian lihat merupakan furniture dari klinik yang lama jadi menggabungkan dua klinik dari dua ruko yang berada di lokasi yang berjauhan menjadi satu dan itu semua barang-barangnya kita pakai lagi kalau bisa menggunakan barang-barang yang sudah ada saya akan fokuskan ke sana ini dari ruang dalam kalian perhatikan ini ini dari ruang keluarga ke dapur awalnya sekarang menjadi ini jadi ini area untuk staff dan ini untuk area tamu nah karya-karya di awal abad 20 bagi saya itu sangat menyenangkan jadi pada waktu itu mungkin secara kebetulan juga ketika saya banyak riset di perpustakaan sebelum google image dan teman-temannya itu saya tertarik dengan periode di awal tahun 1900-an jadi saya banyak untuk melakukan riset pada karya-karya seperti ini nah ini sebelumnya seperti itu ini sesudahnya kalian bisa lihat bukaan-bukaan ini kami pertahankan sehingga ruang-ruang program ruang yang ada itu diatur semikian rupa nah foto ini diambil dari posisi di mana kita berdiri di depan pintu ini ini dindingnya sama hanya dipilih chat yang baru ini ruang atas di ruang atas itu ada kamar-kamar dan kamar-kamar ini berubah menjadi kamar-kamar perawatan seperti ini dan kalian bergeser sedikit itu akan memberikan ilusi ruangan seperti ini jadi disinilah di mana saya pikir yang bisa memberikan nilai tambah kepada proyek renovasi tersebut nah ini awal mula kita riset 16 Agustus 2021 pembukaan 8 April 2022 jadi banyak elemen-elemen yang kita pertahankan dengan penambahan dinding-dinding semi-transparan ini seperti itu jadi ini kalau kita melihat ke atas elemen-elemen atapnya masih sama kita melirik mata lebih bawah seperti ini ini ada koridor ini ada ruang perawatan nah ini juga terinspirasi dari karya fotografi dari Hiroshi Sugimoto itu fotografer besar di Jepang saya tertarik dengan bagaimana beliau membuat foto ini dari efek material kaca ini sebelum dan sesudah kalian bisa perhatikan saya berdiri di titik yang sama kalian perhatikan ini ini dinding yang sama tapi di sini sudah menjadi lebih panjang ruangnya dinding ini tembok ini sama ini temboknya sama diganti handrailnya menjadi sebuah dinding semi-transparan ini area musola di sini nah untuk kamar mandi karena pipa-pipanya menggunakan yang sudah ada jadi di situ kita gunakan ulang toilet toiletnya masih sama bak mandinya menjadi tempat wudhu wastafel kita jebol untuk menjadi sebuah bukaan ke ruang musola ini ruang perawatan kamar jadi kamar jendela kita ganti dengan jendela baru karena ini sudah tidak baik kondisinya nah saya harus menghadirkan sebuah desain fasad yang mana bisa memberikan identitas baru di area ini terhadap klinik alana salah satu kendalanya adalah di bagian ruang dalam itu semua sinar yang bisa masuk ke dalam itu tidak boleh sinar yang berwarna karena akan dipakai untuk meneliti kulit wajah pasien-pasien mereka gitu nah jadi di sini salah satu ide yang saya lakukan adalah untuk tetap bisa mendominasi warna merah yang terlihat di sini menggunakan dinding semi transparan berwarna natural putih tapi dinding di sini yang akhirnya kita warna merah kita berikan warna merah itu juga salah satu eksplorasi daripada kumpulan lukisan dari Kasimir Malia Beach setelah kesuksesan proyek yang tadi ini kita mendapatkan proyek untuk mendesain adaptive reuse lagi ini tadinya rumah kos yang terbengkalai karena pandemi jadi ini posisinya di Jatinangor di Jatinangor kan banyak universitas-universitas kita tahu ini hasilnya dan ini dibuka 1 Mei 2023 tahun ini kalau kalian lihat detail daripada dinding ini merupakan fasad yang lama karena izinnya harus baru jadi dindingnya harus mundur 4 meter jadi sebenarnya klien kami itu kehilangan ruang gitu ya tapi ya sudah menjadi lahan parkir karena izin baru itu mengharuskan bangunannya mundur 4 meter ke dalam ini renovasi di area bawah dan ini tangga yang baru naik ke atas seperti itu ini ram ke bawah itu diapit di antara dua kolom existing bangunan jadi disini kami menganalisa dan meneliti bagaimana untuk mentransformasikan bangunan kos-kosan ini menjadi sesuatu yang lain ini tangga juga kami desain menjadi dua macam ada yang solid dan ada yang menerawang untuk menerangi area lantai bawah ini area lobby area resepsionis ini menggunakan kembali lagi furniture dari tempat yang lama oke nah di pagi hari kalian lihat di area parkir itu kan dindingnya ada satu sisi berwarna merah gitu ya nah dinding tersebut menghadap ke timur jadi sebelum jam 12 dari operasional pukul 9 sampai jam 12 siang itu nuansanya berubah dari ini ke sini gitu jadi pagi-pagi akan selalu ada sedikit mantulan warna merah ke dalam setelah jam makan siang makin sore itu skylight yang ada di atas itu menghasilkan bayang-bayang seperti ini gitu kalian ingat yang tadi ya gereja Le Corbusier itu kan nah buat saya itu bangunan-bangunan religius gereja masjid itu observasi untuk manipulasi cahaya banyak sekali terjadi di tempat-tempat tersebut jadi kalau yang tertarik ke sana ya cari referensi-referensi historical bangunan-bangunan lama untuk bisa dikunjungi nah ini di lantai atas jadi dinding-dinding ini yang kalian lihat ini masih sama ini dinding-dinding lama gitu kamar-kamar kosnya ada yang dijadikan ruang perawatan ada yang dijadikan toilet yang perlu dibongkar itu dibongkar untuk area resepsionis dan lobby untuk di bagian bawah itu sangat gelap seperti ini saya tidak bisa membayangkan bagaimana mahasiswa itu bisa hidup tenang dan sehat ketika belajar di tempat kos yang seperti yang kita lihat di sini ini kondisinya sangat mengerikan benar-benar mengerikan karena toilet-toiletnya itu berjamur dan baunya tidak sedap gitu ya jadi kan itu kita mesti mengerti sebagai arsitek yang mendesain untuk penggunaan bangunan itu jangka panjangnya seperti apa ini koridor yang sama sudah berubah menjadi lokasi yang apa menjadi program ruang yang baru ini perubahannya kurang lebih jadi di tengah bangunan itu saya menjebol lantai dua kamar untuk dijadikan tangga penghubung dari atas ke bawah karena lokasinya sempit dan lahannya juga kecil jadi kita memanfaatkan area di bawah tangga untuk ruang perawatan seperti itu jadi tangganya itu seperti ini ini menghilangkan satu kamar di atas dan di bawah untuk tangga dan ini perubahan tangga yang terjadi selama proses konstruksi nah ketika mengerjakan proyek ini saya pun ini merupakan proyek kedua dengan tim kontraktor yang sama jadi sebelum kita sebagai tim arsitek karena kan kliennya sudah menunjuk tim kontraktor tersebut gitu ya jadi kita pun mesti paham sebelum mendesain bagaimana tim itu kemampuan kerjanya seperti apa jadi kompleksitas desain bagaimana yang bisa dihadirkan sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal gitu menurut saya itu sangat penting oke nah colors of shadow ini merupakan bagian studi daripada fotografer Jepang yang bernama Hiroshi Sugimoto yang tadi saya sempat sebutkan juga beliau di studio fotonya itu di Tokyo mengamati bagaimana cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan 90 derajat 55 derajat dan 35 derajat bisa menghasilkan apa namanya bayangan-bayangan yang membuat ruangan itu menjadi beda nah karyanya seperti ini jadi ruangan-ruangan ini dengan pencahayaan pada 90, 55 dan 35 derajat itu bisa menghasilkan ruangan dengan pencahayaan seperti ini semuanya pencahayaan natural nah bagi saya kita tinggal di negara tropis untuk bisa mengerti pencahayaan natural itu sangat penting ini proyek renovasi di Jakarta dari rumah tinggal developer dua lantai menjadi sebuah studio yoga nah kalau kalian lihat di sini ini masih dinding yang sama tapi di sini di foto yang kedua ini kalian melihat ada sebuah dinding yang miring gitu ya nah dinding miring ini dilihat dari satu posisi atau posisi yang lain akan memberikan ilusi reflektifitas warna putih dan bayangan juga dari dua sisi yang berbeda di belakang sini kalau kita berdiri ke belakang dinding miring ini kita lihat ke atas kita akan bisa melihat detail pelafon seperti itu nah di sini kalian bisa lihat ada patahan garis ini semua kondisi existing tapi karena di sini ada proporsi dinding yang tingginya hanya sebatas ini garis patahan tersebut akan terkamuflase dengan bayangan yang terjadi dengan demikian itu akan memberikan ilusi ruang tersebut menjadi lebih luas ini merupakan balok dan kolom existing ini desain pelafon yang baru ini kolom existing ini balok existing ini pelafon yang baru hasilnya seperti ini jadi kalian bisa lihat di sini merupakan ruang yang sama ini sebelum kita renovasi ini setelah kita renovasi tangganya dipindahkan ke dalam kamar ini lalu dinding ini di jebol dan menghasilkan sebuah kolom seperti itu itu existing kita tidak berubah di sini ternyata ada kolom yang besar yaitu kolom ini dan di atasnya ada balok nah rumah developer tersebut mematok kondisi ruangan dengan ketinggian yang kita lihat di sini tapi ketika itu dibongkar kita bisa menambah tinggi ruangan sebesar 1,5 meter ke atas dari situ kita mencoba untuk menghadirkan desain yang lebih dinamis di dalam ruangan ini dengan pelafon-pelafon yang kalian lihat di atas gitu dibalik dinding gelas blok ini adalah area kantor dari luar mungkin terlihat gelap tapi sebenarnya di dalam itu terang karena asupan cahaya mataharinya mencukupi dari luar dan ini merupakan studio yoga gitu marketnya tentu ada seperti ini ini sudah ada perubahan desain ya ini 1 banding 50 ini juga salah satu bentukan-bentukan arsitektur di timur tengah yang saya tidak pernah belajar ketika saya di bangku kuliah karena pada waktu itu porsi pelajarannya lebih melihat ke arsitektur di Eropa Barat dan Eropa Timur Eropa Timur pun sedikit nah di abad ke-9 masjid di kota Isfahan Iran itu memiliki bentuk-bentuk pelafon seperti ini sangat kompleks dan ini merupakan ekspresi daripada penggunaan material bata susunan bata kolom dan struktur yang harus ditahan di atasnya itu seperti ini kompleksitasnya sangat-sangat tinggi di abad ke-9 rajin-rajin jalan-jalan menyenangkan banyak belajar nah kalau kita melihat di Indonesia itu pada awal abad ke-18 di Klungkung Bali ini ada sebuah bangunan Kertagosa dan di bangunan ini pun kita melihat ada sebuah desain di area plafon daripada bangunan ini seperti ini jadi saya pikir banyak sebenarnya bangunan-bangunan lokal di Indonesia juga yang mengeksplorasi tekstur serta materialitas yang ada di area plafon nah di Iran kalau ada yang berkesempatan ke sana kalian harus berkunjung ke kota Kashyan kota Kashyan ini banyak koleksi rumah-rumah besar saudagar-saudagar di situ yang sudah berubah fungsi menjadi museum atau butik-butik hotel luar biasa dan kalau kalian lihat ini di area eksterior itu seperti ini dan di dalamnya seperti ini jadi kalian bisa di sini memperhatikan pada tahun 1857 kompleksitas konstruksi dengan material lokal dan cara arsitek pada waktu itu berpikir sudah sejauh ini gitu ya jadi kalian ketika mengerjakan tugas-tugas bisa mulai mengerti bahwa apa yang kalian telusuri itu akan menyambung daripada keahlian pada masa-masa yang sebelumnya gitu jadi yang namanya plafon tidak harus seperti yang kita lihat di sini atau flat ceiling oke nah jadi di bangunan ini karena ini menjadikan bangunan komersil dan lantai bawah serta lantai atas itu memiliki dua fungsi yang berbeda oleh karenanya ketika aktivitas turun naik tangga menurut saya menjadi satu poin utama yang bisa dieksplorasi secara visual dan ruang gitu nah disini kalian bisa lihat posisi kolom dimana kalian berada di dalam bangunan ini kalian akan melihat ekspresi ruang yang berbeda-beda disini menjadi sebuah landscape yang dinamis plafon itu seperti ini jadi kalian bisa lihat dinding yang sebenarnya lurus itu seolah-olah terhenti oleh sebuah kolom di depan sini sehingga menimbulkan efek visual yang berbeda kenapa demikian seolah-olah ini kan lebih belakang lebih jauh itu dibantu dengan adanya ekspresi daripada tangga tersebut di depan jadi bagaimana kalian menempatkan tangga jendela itu akan memberikan efek visual yang berbeda terhadap ruangan interior yang kalian kerjakan nah bangunannya seperti ini jadi waktu itu masih masa pandemi melalui zoom kita berdiskusi dengan klien dengan menggunakan market sketsa jadi market sketsa yang ada di saya bekerja akan lebih cepat dengan market sketsa seperti ini ini 1 banding 100 nah ini sebuah bangunan terinspirasi dari ubur-ubur bangunannya ini 2021 kami mendapatkan predikat Good Design Indonesia Best 2021 dari Kemendak dan proyek ini dipamerkan ke Jepang juga ini merupakan fasilitas restorasi mobil klasik pertama di Indonesia kalau kalian lihat di sini dari sisi eksterior bangunan yang nampaknya sedikit pekat itu dari dalam sebenarnya membiasakan cahaya ke dalam ruang-ruang interiornya dan bukaan yang terdapat di fasad ini sebenarnya mengorientasikan bangunan terhadap sirkulasi angin dominan di lokasi di mana proyek ini berada nah restorasi mobil-mobil di sini saya ilustrasikan seperti seandainya kepompong jadi mobil yang bukan dalam kondisi terbaik itu mengalami sebuah transformasi sehingga menjadi mobil yang lebih baik kondisinya kemudian karena di sini merupakan ruang-ruang untuk para kolektor berkumpul itu mobil-mobilnya mobil-mobil antik semua jadi di sini mengilustrasikan sebuah material semi-transparan dan transparan di mana ini merupakan iklan untuk cincin berlian namun wanitanya itu tersamarkan nah ini saya coba olah di sini juga ini merupakan kondisi lokasi existing jadi ketinggian tanahnya memang ada perbedaan seperti itu seperti ini jadi di sini klien kami menggunakan fasilitas tersebut untuk mengedukasi para kolektor jadi ketika mobil ini sedang dibangun kolektornya bisa berdiri di posisi lantai yang lebih bawah dan dia tidak harus jongkok untuk melihat perbaikan yang terjadi di dalam mobil tersebut nah coba kalian perhatikan tangga ini ya oke nah ini foto semasa pembangunan berlangsung di sini konstruksi untuk desain kami dan ini merupakan tangga yang digunakan dan dibuat oleh para pekerja kalau kalian perhatikan dua tangga ini menghubungkan titik A dan titik B tangga yang mana yang memberikan ilusi ruang lebih panjang yang kiri yang kanan yang kiri oke betul nah kalau kalian lihat di sini kira-kira elemen apa yang memberikan ilusi tangga tersebut menjadi lebih panjang elemen apa coba bisa jawab kenapa balok betul jadi balok tangga ini saya buat diagonal ke atas gitu nah namun semua itu harus terintegrasi dengan ruang-ruang yang ada di sekitarnya kurang lebih seperti ini hasilnya jadi adanya garis ini yang semi transparan di atas yang transparan di bawah reling tangganya pun tidak kaku gitu ya detail-detail seperti ini lalu ini tipisnya anak-anak tangga sampai dengan konstruksi fasad gitu semua itu yang nantinya harus terintegrasi dengan baik dan itu sudah diinvestigasi dalam bentuk market dengan skala 1 banding 25 nah kalian coba perhatikan ini lihat sebuah lorong yang panjang ke dalam ya jadi sebenarnya orang yang sama dan orang yang sama itu berada di dua titik yang berbeda bisa menghasilkan efek ruang yang berbeda perhatikan 1653 kalian bisa dengan mudah memanipulasi dena dan potongan sehingga ilusi ruangan sepanjang 32 meter itu bisa dicapai dengan ruangan yang relatif sempit jadi kalau kalian mulai bereksperimen dengan market bagaimana kalian bisa menghadirkan hal-hal seperti ini karena kita akan mendesain ruang nah itu akan terus dieksplorasi disini ada sebuah gambar yaitu foto daripada pendopo Mangkun Negara di Solo nah saya disini tertarik untuk mengeksplorasi sebuah bangunan dengan atap yang besar namun disupport oleh kolom-kolom yang relatif kecil jadi dari awal kita mendesain dengan bentuk yang seperti ini itu kita coba memperhatikan bagaimana kolom-kolom struktur itu bisa mulai menopang kulit bangunan yang semi transparan itu dengan atap yang besar nah ini merupakan referensi dari Indonesia kota Solo tadi ini di malam hari ini di siang hari tapi ketika kita berada di tengah pendopo itu sebenarnya walaupun dari luar terlihat gelap di dalam itu kan seperti ini mengapa demikian saya mencoba untuk mengobservasi warna-warna yang dipakai oleh kolom detail-detail kolom dan balok dan juga kemiringan atap bagaimana kemiringan atap itu bisa membantu merefleksikan cahaya matahari yang masuk daripada fasad di luar situ atau teras nah ini merupakan sebuah bangunan yang umurnya hampir sama dengan Eiffel Tower di Paris dengan menggunakan kaca-kaca transparan sebanyak ini dan bentangan lebar jadi pada waktu itu dengan teknologi besi yang sudah hadir di Eropa bisa menghasilkan bangunan seperti ini kalian coba lihat disini ada tiga abjad huruf ruang A ruang B dan ruang C ruangan mana yang paling dalam yang A yang paling dangkal yang C oke nah ini salah satu strategi bagaimana saya bisa membuat sebuah desain menghadirkan ruangan yang luas lebih luas daripada kondisi fisik bangunan tersebut kembali lagi seperti ini kalau kalian lihat dari Google Map jarak antara bangunan pendopo ini dengan yang di belakang itu sangat jauh tapi ketika saya mengadakan kunjungan ke lokasi yang saya observasi tidak hanya dalam bentuk dimensi bangunannya saja tapi saya mencoba untuk merekayasa bagaimana bisa mendapatkan efek-efek ruang seperti ini mirip kan ya jadi implementasi daripada perspektif satu titik hilang yang sudah diaplikasikan oleh ACTEK di Itali Boromini tahun 1653 bisa hadir di kota Bandung tahun 2020 eh 2018 untuk sebuah bengkel nah karena saya tertarik untuk memaksimalkan lahan karena secara fisik ya kita tidak bisa sedalam ini tapi dari pandangan bagaimana saya bisa mengecoh orang-orang yang hadir di situ seperti itu kalian bisa coba perhatikan ini kolom-kolom dan struktur-struktur di sana ini warnanya apa warna apa coba tebak dulu aja warna apa Pak Hari mau tebak putih yang lain gimana abu-abu ya ini warnanya abu-abu nah lihat yang bawah ini kolom-kolomnya warna apa hijau muda gitu ya oke kita setuju yang di atas abu-abu yang di bawah hijau disini warnanya apa masih abu-abu ya nah ini juga sebagai gambaran bagaimana saya mendaur ulang 340 meter persegi lantai marmer 800 unit gelas blok daun-daun pintu dan daun jendela ini semua daur ulang dari sini 40% struktur atap daur ulang dan 30% balok-balok lantai ini daur ulang ini 40% ini 30% disini warna kolomnya jadi warna hijau nah itu gimana ceritanya kalau disini warna abu ingat yang tadi di depan ada satu observasi mengenai landscape pohon yang hijau lebih dekat pohon yang kebelakang berubah warna nah itu jadi ini bukan bukan ilmu sihir ini arsitektur kalian bisa memanipulasi warna hanya dengan cahaya jadi banyak-banyak eksperimen satu warna satu warna cat itu bisa menghasilkan warna yang lain jika kita mengerti bagaimana mengandalikan cahaya yang masuk ke dalam ruangan ini gelas bloknya yang tadi daur ulang ada 800 unit total kalau kita berdiri di sini kita melihat ke bawah itu ada satu ruangan lagi oh ini juga daur ulang kaca-kacanya daur ulang ini kaca daur ulang juga furniture ini daur ulang ini juga semua daur ulang nah ini ruang di bawahnya dari lantai kaca itu nah ini 30% dari ini merupakan balok-balok daur ulang kalian lihat ini warnanya abu-abu begitu ke sini warna jadi lebih hijau ya gitu jadi sering-sering bermain dengan warna dan cahaya dan market ini sudah dibikin buku bukunya ada di depan kalau yang mau lihat ada sampelnya kalau yang mau beli juga boleh ini proyek rumah tinggal kami yang terakhir eh bukan yang terakhir yang terbaru semoga bukan yang terakhir di sini saya mencoba untuk menghasilkan sebuah bangunan yang berkaitan erat dengan kondisi lahannya gitu ini di siang hari ini di malam hari jadi saya mencoba untuk bisa menghadirkan sebuah desain di mana kalau mau dibilang seolah-olah personalitinya berubah gitu ya ini terinspirasi banyak dari kunjungan-kunjungan saya ke ya yang di Solo yang tadi pendopo itu tentunya juga observasi dari beberapa bangunan-bangunan historis di negara Iran ini dari sisi timur pagi hari sisi timur seperti ini jadi rumahnya itu bisa kalian kitari 360 derajat tidak ada fasad atau elevasi yang nempel dengan bangunan tetangga ini pagi hari seperti ini maghrib seperti ini jadi kalian bisa mulai perhatikan menjelang maghrib itu kan warna langitnya bagus ya nah bagaimana memilih efek memilih bahan material bangunan sehingga bisa menghadirkan efek seperti itu jadi di malam hari ini kalian bisa mulai melihat struktur-struktur atap detail tangga seperti ini ini siang hari ketika matahari berada di atas atap bangunan tapi pendaran cahayanya bisa terlihat seperti itu sore hari sekitar pukul 3 atau 4 sore mataharinya seperti ini ini siang hari di area dapur ini sore hari dari apa namanya arah bayangan ini di ruang keluarga jadi klien kami itu membeli lahan ini melihat karena dia sebenarnya lahannya di paling ujung jadi ke arah timur dan ke arah selatan itu arah timur itu view-nya bukit-bukit hijau ke arah selatan itu view-nya kota Bandung ke arah utara bangunan tetangga yaitu ini yang proses pembangunannya masih berjalan ke arah barat itu tetangga di seberang jalan jadi mereka meminta kami untuk memaksimalkan view ke arah timur dan ke arah selatan di pagi hari seperti ini di siang hari di siang hari seperti ini jadi ini karena rumahnya ada lokasi lahannya itu ada perbedaan ketinggian sehingga untuk bangunan utara dan bangunan selatan dihubungkan dengan tangga dan juga ram dan ini ada sedikit ram untuk ke area dek kayu di luar di depan ruang keluarga naik tangga dari lantai 2 ke lantai 3 ini merupakan bagian dari kamar-kamar jadi di sini kalian bisa melihat bagaimana saya mulai memanipulasi dengan lengkungan ataupun garis-garis miring dengan derajat kemiringan yang bisa memperpanjang ilusi daripada ruang di koridor ini ini kamar-kamar anak ini market-marketnya ini market-market studi 1.100 market awal 1.50 market pengembangan dan 1 ini 1.50 1.50 ini 1.25 jadi marketnya itu kita bikin seperti Lego jadi bisa dibongkar bongkar per ruangan ini marketnya 1.100 1.50 1.25 1.1 1.10 untuk berbagai detail ini detail dapur detail jendela ini handrail jadi bangunannya itu letter U ini market site bangunannya bisa pindah-pindah ini kontur lahan jadi di sini kita pakai untuk mengerti bagaimana di studio kami itu ada skylight di atas orientasi bangunannya bisa diputar disesuaikan dengan studi arah matahari 1.50 ini 1.20 atau 1.25 ini saya lupa ini 1.10 dan ini juga karena bangunannya itu 100% concrete expose jadi posisi kolom posisi balok apa semua menjadi elemen desain yang sangat-sangat penting karena tidak ada yang tertutupi ini 1.10 detail tangga oke jadi kalau yang tertarik untuk beli bukunya bisa foto ini oke terima kasih itu presentasi saya untuk pertanyaan silahkan ya terima kasih pada Pak Henry menarik ya teman-teman ya jangan lupa kalau misalnya mau beli bukunya silahkan di capture habis itu nanti kirimkan buktinya ke alamat tertera tapi harganya itu untuk harga mahasiswa 250 udah termasuk ongkos kirim tapi untuk harga umum itu 500 jadi ini buat subsidi untuk harga mahasiswa supaya bisa lebih terjangkau gitu ya teman-teman ya jadi misalnya kalian mau beli bukunya mumpung kalian masih mahasiswa ya jadi bisa dapat harga subsidi tapi yang saya ada bukunya disini kalau yang mau beli langsung boleh silahkan gitu ya tapi yang menarik disini gimana teman-teman lampunya bisa dinyalakan lampunya bisa dinyalakan Mbak Ninis silahkan kasih ya nanti saya juga gak kelihatan ya oke ya sudah terang sudah terang kembali saatnya kita masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu ya sesi diskusi dan tanya jawab mungkin kalau misalnya bisa di recap tadi kita sudah melihat beberapa contoh karya Pak Henry yang menurut saya inspiratif sekali Pak karena memang ternyata arsitek itu terinspirasi dari sebuah karya lainnya gitu ya intinya seperti itu jadi ingat ya inspirasi ya bukan menjiplak betul ya Pak ya gitu jadi ambil poin atau nilainya tadi kalau misalnya dilihat dari contoh yang di awal dicontohkan bagaimana evolusi dari bahkan sebuah lukisan itu bisa menginspirasi sebuah karya desain arsitektur itu mungkin kalian juga bisa melakukan hal yang sama atau bahkan kalian bisa terinspirasi dari karya arsitektur lainnya namun yang diambil adalah poin-poinnya atau yang diambil adalah nyawanya gitu ya Pak yang sebenarnya jadi dari sejak awal saya masuk perkuliahan arsitektur itu yang saya sadari saat ini adalah pada waktu itu saya selalu digempur oleh teknik-teknik atau metodologi desain dimana kita dibangun untuk menjadi lebih sensitif ketika menilai karya seni dan bagaimana mentransaksikan aspek-aspek tersebut menjadi elemen-elemen desain yang nantinya bisa berfungsi gitu itu memerlukan latihan yang panjang gitu ya sampai hari ini pun saya masih begitu Profesor Jose Ubreri itu hari ini usianya 90 tahun masih balas-balas email sama saya saya masih kasih laporan proyek-proyek yang selesai itu apa ke beliau gitu ya beliau masih kasih kritik itu masih berjalan sampai hari ini dan beliau juga menuliskan sebuah esai di buku ini bagaimana awal kita bertemu dan bagaimana perjalanan pendidikan saya dengan beliau ya saya sudah baca jadi kalian tak bisa mau baca bisa lihat di buku tersebut ada ceritanya iya masuk ke sesi tanya-jawab silahkan buat teman-teman yang mau bertanya kita buka tiga pertanyaan di awal dulu untuk sesi pertama setelah itu nanti saya persiapkan Pak Henry untuk menjawabnya silahkan untuk tiga penyanyi pertama raise hand silahkan jangan sampai mulut doang ya tapi sampai atas kalau misalnya mau bertanya silahkan jangan malu-malu mumpung ada Pak Henry di sini jadi bisa langsung bertanya kepada Pak Henry silahkan dari sisi kanan boleh silahkan silahkan maju ke depan sebutkan nama dan juga ya di sini baik terima kasih waktunya perkenalan nama saya Muhammad Nazir dari Arsitektur UGM Angkatan 2021 nah kalau dari presentasi Pak Henry tadi saya lihat dalam proses desainnya itu menggunakan banyak sekali market nah kalau dari saya sendiri semakin ke sini semakin tinggi apa semesternya gitu semakin beranjang semesternya makin jarang menggunakan market study gitu kami memanfaatkan bantuan komputer gitu seperti apa software 3D gitu pertanyaan saya motivasi apa namanya menggunakan market untuk proses desain gitu dan mungkin tips untuk apa eksplorasi dalam mendesain menggunakan market terima kasih jadi gini kalian di sini semua kan fasih menggunakan misalkan 3D Sketchup gitu ya atau AutoCAD dalam menggambar nah tadi dari contoh-contoh yang sudah saya kasih lihat itu banyak bagaimana saya mencoba menjelaskan fungsi daripada cahaya natural yang bisa mempengaruhi efek-efek arsitektural di dalam sebuah bangunan seperti itu kalau tidak dibantu dengan market fisik kalian bikin market Sketchup terus harus render kan render juga kalian harus menentukan posisi matahari posisi lampu dan lain-lain itu bukan kondisi yang menurut saya bukan sebuah kegiatan yang efektif ketika mendesain jadi saya lebih baik berkreasi menggunakan market sehingga saya bisa tahu oke kurang lebih sumber cahayanya dari mana kira-kira ruang-ruangnya saya bisa manipulasi seperti apa ketinggian dinding ketinggian partisi lebar pintu lebar jendela posisi jendela di ketinggian berapa itu apa yang bisa saya lakukan dengan maksimal nah kalau saya harus bikin dulu di Sketchup render dulu kan lebih lama ya nah kalau market itu akan langsung di saat itu juga itu bisa tanya sama Mas Bondan di belakang itu murid saya di UPH jadi drilling untuk membuat market fisik itu menurut saya jangan sampai lepas jadi saya mengerti adanya tambahan teknologi yang semakin canggih tetapi ada banyak hal yang bisa kalian dapatkan dengan observasi market fisik gitu bahannya dari apapun tidak ada ketentuan bahan-bahan tertentu akan menghasilkan arsitektur yang lebih baik dibandingkan bahan yang lain itu tidak ada dan kalian juga perlu mengerti bahwa masing-masing individu itu memiliki kapasitas untuk mengobservasi aspek-aspek desain yang berbeda satu dan yang lainnya seperti itu jadi kalian harus bisa mengerti dulu metode apa yang cocok untuk diri kalian terus nyemplung seperti itu jadi buat saya itu market fisik ya malah harus perlu jadi projek-projek saya itu tidak semua kontraktor bisa mengerjakan contoh studio yoga tadi saya sudah berikan gambar lengkap saya bilang metode pelaksanaan di lapakannya seperti yang tertera di gambar bikin dulu grid di lantai 60x60 tiap titik proyeksi ke atas untuk mendapatkan kurva-kurva yang kompleks bundle terus tidak diterapkan kebingungan video conference via zoom akhirnya tim kontraktor itu memang ada background di arsitektur dan beberapa staffnya juga arsitek mengerjakan apa yang saya sudah katakan market 1 banding 25 di dalam kantor mereka buat karena itu kan waktu itu pandemi jadi saya tidak ke Jakarta mereka bikin marketnya sesuai dengan instruksi saya buat saya bawa ke lapangan sehingga tukang-tukang bisa melihat oh begini bikinnya baru dikerjakan nah dengan menggunakan market itu saya bisa melihat bagaimana pola-pola struktur itu akan bekerja kalau misalkan pola strukturnya tidak bekerja dengan baik dari market pun akan rubuh dengan sendirinya gitu disitu nanti pembahasannya tentang dynamic modeling yang kemarin kita bahas itu sebenarnya kalian bisa uji apakah desain struktur kalian itu tepat atau tidak tinggi balok lebar baloknya bagaimana itu semua bisa teruji jadi market-market desain yang kami lakukan itu walaupun dari skematik itu bisa skematik itu 1 100 bisa kadang-kadang skematik itu 1 banding 25 apalagi untuk proyek-proyek interior skematik itu bisa langsung 1 banding 25 sehingga ketika kalian memilih materi untuk membangun dinding 1 banding 25 itu materinya apa yang harus kamu pilih sehingga kekokohannya itu tepat ketebalannya tepat seperti itu dan bagaimana kalian menyambung siku itu harus dilatih dari sekarang nah skillset tersebut yang akan nantinya bisa kalian pakai di kemudian hari ketika kalian bekerja kalau misalkan biru di mana kalian bekerja tidak menggunakan market kan kalian bisa membawa kultur tersebut dengan memberikan analisa yang lebih tepat gitu kalau kamu mau sekarang bisa cek misalkan ke IG-nya Zahadid Architects gitu ya mereka memang apa namanya mendesain dengan bentuk-bentuk geometri yang sudah sangat-sangat sulit dan dibantu teknologi 3D printing tapi kalian bisa lihat berapa banyak market-market detail yang mereka hasilkan gitu dan itu harus selalu ada jadi kalau misalkan ada kesempatan sekarang dengan sosial media itu mudah gitu ada kesempatan museum mana pameran Frank Gehry misalkan 90 tahun berkarya sekitar 60 tahun 60 tahun Frank Gehry gitu dari awal sampai akhir market-marketnya semua akan ada di sana kalau bisa datang lihat gitu itu yang akan kalian rasakan perbedaan daripada studi sampai akhir seperti apa kalau ada kesempatan berkunjung ke Barcelona di Sagrada Familia itu akan selesai dibangun pada tahun 2026 nah di lantai bawahnya di basement itu sudah berubah menjadi museum dengan berbagai skala market Gaudi dari tahun 1900-an awal market-marketnya semua ada di situ sketsa-sketsanya semua ada di situ kalian bisa lihat jadi kalian lihat studinya dulu terus kalian lihat gedungnya bisa seperti apa kalian bisa merasakan langsung gitu dan itu menurut saya sangat-sangat penting sebenarnya menjawab ya kalau bisa dari tadi marketnya itu ternyata tidak hanya eksplorasi mengenai ruang aja tapi juga membantu eksplorasi tektonikanya juga ya Pak betul ya begitu jadi ya itu kenapa kalian mungkin nanti di studi selanjutnya itu dituntut untuk tidak hanya menggunakan material yang itu-itu saja mungkin selama ini terlalu nyaman dengan material konkret gitu nanti di next studio mungkin bisa mengaplikasikan beberapa material yang kalian mungkin butuh menunjukkan tektonikanya sehingga lebih mudah menggunakan market gitu ya untuk menunjukkan gitu jadi mungkin bisa digunakan ya market ya untuk next project gitu ada lagi pertanyaan mungkin dari teman-teman silahkan silahkan maju sini terima kasih Bu perkenalkan Pak nama saya Jovanka dari Arsitektur UGM Angkatan 2021 mungkin sebelumnya saya melihat desain dari Pak Henry itu cukup eksploratif begitu Pak satu hal yang mungkin saya cukup kagumi itu dengan mengambil inspirasi dari karya lainnya dan tadi kan Pak Henry juga bilang sempat malah ada kendala di lapangan gitu gak semua kontraktor bisa mengerjakan desain tersebut nah aku mau tanya sih Pak mungkin sebagai arsitek untuk menghasilkan sebuah karya arsitektural yang cukup dinamis eksploratif itu mungkin apa ilmu-ilmu atau poin-poin penting yang perlu kita punya sehingga di lapangan itu bisa terbentuk proyeksi dari konsep yang cukup eksploratif tersebut oke itu pertanyaan baik jadi kalau saya bertemu dengan klien satu hal yang saya selalu lakukan itu adalah tentunya dari portfolio dari portfolio mereka bisa melihat tahun berapa kita berdiri di Indonesia dan evolusi proyek-proyeknya seperti apa gitu nah saya memang kurang setuju untuk menampilkan karya-karya yang hanya berupa render sebenarnya gitu jadi belakangan saya lebih akan memfokuskan proyek-proyek yang sudah terrealisasi dari sana saya selalu mengajak klien itu untuk bermitra dalam artian saya akan selalu bilang kalau untuk mengerjakan proyek ibu atau proyek bapak itu merupakan satu kewajiban bagi kami bagi saya pribadi juga untuk bisa bereksplorasi lebih sehingga saya bisa naik kelas dari kelas 2 ke kelas 3 begitu begitu juga dengan klien karena klien itu mereka sudah punya pengalaman bekerja atau belum dengan arsitek-arsitek lain gitu kan dengan pengalaman dan eksplorasi yang berbeda-beda dengan tim kontraktor yang berbeda dengan orang-orang semua yang terlibat di dalam proyek tersebut gitu nah jadi dari akumulasi pengalaman dan portfolio kami itu kami sekarang sudah bisa berkolaborasi dengan Pak Gali Nanda Gali dari UGM sebagai konsultan lighting karena dari berbagai proyek yang kalian lihat itu juga kolaborasi kami gitu sehingga saya bisa dari awal itu sudah mengkonsepkan peralihan cahaya dari cahaya natural ke cahaya buatan itu bagaimana gitu nah karena saya pikir di Indonesia itu kan di iklim tropis tidak selalu perlu dengan menggunakan lampu gitu harapannya seperti itu dan juga AC jadi bagaimana bisa menggunakan sirkulasi udara natural dan orang masih nyaman menggunakan gedung-gedung tersebut gitu nah dari sana tim kontraktor pun sama jadi tim orang-orang yang bekerja di sisi kontraktor pun lagi awal pasti akan kesulitan gitu nah untuk menanggulangi itu berbagai market dengan skala-skala yang berbeda dibawa ke tempat meeting atau dibawa ke lokasi dilengkapi dengan gambar-gambar yang sudah jelas jadi selama dokumentasi itu ada dan pihak-pihaknya apa namanya secara positif mau berkolaborasi itu pasti bisa tapi tidak sedikit juga ketika saya bertemu dengan pihak-pihak lain yang mana mereka ini tidak mau berubah mereka hanya mau mengerjakan metodologi pembangunan yang itu-itu saja ya itu akan mental dengan sendirinya tapi kan saya juga punya strategi lain kalau kontraktornya sudah ditunjuk dan mereka kemampuannya tidak secanggih yang saya pikirkan gitu ya ya saya harus bisa menghasilkan desain yang dalam tanda kutip notabene lebih sederhana tapi untuk klien kami itu impactnya lebih besar seperti klinik-klinik kecantikan tadi dengan perubahan desain seperti itu mereka outlet ada 5 apa 6 kalau nggak salah 2 kita yang tangani nah hasilnya apa kalau Anda sebagai klien Anda akan melihat profit sebagai barometer untuk kesuksesan proyek tersebut nah di klinik kecantikan itu mereka kan jual paket-paket paket-paket perawatan setelah renovasi orang yang sama bisa beli paketnya lebih banyak dibandingkan sebelum renovasi yang diuntungkan siapa? pihak klien tentunya gitu tapi saya juga harus bisa mengajak tim kontraktor yang awalnya tidak pernah bekerja sama dengan tim arsitek dengan menyediakan gambar kerja untuk mengeksekusi desain jadi tim kontraktor ini dengan pemilik klinik itu yang oh kira-kira ruangannya begini jebol oh kira-kira begini pasang partisi kayak begitu saya hadir di sini untuk bisa merubah posisi cara mereka melihat ruang sebenarnya di proyek klinik yang terakhir itu plafonnya mulai menengkung Mbak Tau tadi sempat kelihatan itu pertama kali kontraktor tersebut membuat dinding plafon gipsum melengkung ya saya tes aja pelan-pelan ini radiusnya segini bisa enggak ini radiusnya segini bisa enggak itu semua tergantung dari tangan keahlian tukang-tukang mereka ini sekarang saya sudah menghasilkan proyek dengan lengkungan yang sangat kompleks gitu ya dengan berbagai radius untuk menggambar ini kalau garis ini kan kalian lihat ini 45 derajat udah itu 0 derajat lurus gitu kan mudah tapi mau sampai kapan gitu menerapan hal ini kan kitanya enggak maju kalian sebagai pengguna ruang juga tidak tidak menjadi lebih sensitif terhadap cahaya dan proporsi ruangan karena begitu masuk ya begini lagi begini lagi begini lagi nah dari situ mereka bisa melihat bahwa oh ternyata membuat plafon itu ada metode lain menggunakan barang-barang yang sama dengan output yang berbeda proyek-proyek saya itu kalau yang kalian lihat misalnya klinik kecantikan gitu kita tes warna itu warna dinding bisa sampai 5 warna putih untuk mencapai iluminasi yang tepat gitu jadi saya mau kan kalau misalkan sekarang dari pihak owner dia ke situ mereka punya branding yang bagus gitu tapi saya juga perlu dalam tanda kutip mengerti ketika klien-klien mereka yang datang ke dalam klinik itu mereka merasa setelahnya merasa lebih cantik lebih ya lebih plus gitu ya jadi kan makanya beli paketnya banyak gitu ya itu tugas saya kan tapi cara kerja saya dengan cara kerja arsitek lainnya mungkin berbeda gitu seperti cukup penjelasan cukup ya terima kasih ada lagi pertanyaan dari teman-teman silahkan permisi pak nama saya marcella dari arsitektur angkatan 2020 sebelumnya saya ingin bertanya tentang bagaimana cara menyampaikan ke klien seperti itu seperti yang tadi di proyeknya pak henry yang rumah kalau gak salah itu kayak menyampaikan kejujuran dari materialnya gitu kayak semisal plafonnya itu kayak dibiarkan terekspos gitu kalau yang saya lihat tuh semisal contoh ada di masjid teknik gitu ya itu tuh kayak orang lain menganggap kok ini plafonnya kayak belum jadi ya gitu kalau di pikiran saya tuh kayak mungkin ini arsiteknya memang berpikiran untuk membiarkan terekspos gitu bagaimana caranya kita untuk menyampaikan itu ke pihak awam seperti itu pak terima kasih oke kesatu dibantu dengan market jadi ketinggian ruangan-ruangan yang saya capai di proyek rumah tinggal itu itu mengikuti peraturan dari developer karena masa bangunannya itu paling tinggi ada di ketinggian 10 meter dari jalan nah jalannya kan menanjak 10 meter dari titik yang mana itu kan kita harus tahu gitu nah dari sana karena bentang dan panjang bangunannya sedemikian rupa kita harus bisa menentukan titik-titik yang efektif struktural titik-titik struktural yang efektif untuk menghasilkan ruangan-ruangan yang lebih maksimal gitu ya nah kemudian saya juga memiliki intensi desain untuk membuat bangunan itu dalam tanda kutip seringan mungkin nah dari market itu bisa kalian buat jadi dengan ketinggian ruang tertentu balok yang harus dibuat itu dimensinya berapa bikin marketnya foto kliennya bikin market kliennya dalam ruangan simpan beres bikin mereka mengerti gitu jadi saya menggunakan kesempatan tersebut untuk mengedukasi klien juga jangan dibiarkan kliennya hanya screenshot dari instagram dan pinterest gitu gak ada guna ya jadi itu kebalik lagi ke kitanya kalau misalkan kita mau menghasilkan desain-desain yang prima gitu ya aspek-aspek apa yang harus kalian tentukan dan jalan mana yang harus kalian ambil kalau saya kurang setuju gitu kalau misalkan sekarang oh lagi trendnya apa nih Japan Scandinavian itu tuh Japandi gitu terus tau-tau di Jogja semua tempat kopi ya begitu gitu desain saya gak melihat itu sebagai satu kemajuan dari desain ya jadi kenapa komersialitas dari bangunan atau desain di Indonesia itu selalu mengadopsi apa yang ada di luar gitu kenapa desainer-desainer kita tidak masuk lebih dalam ke konteks-konteks desain lokal lalu dihasilkan dengan bahasa desain yang baru gitu memang kalau kalian lihat sepintas daripada karya-karya saya mungkin tidak terlihat gitu ya hal-hal seperti itu tapi sebenarnya ada dan itu menuntut saya itu akan selalu menuntut kejilian daripada pengguna gedung dan juga klien kalau klien kan saya tuntun pelan-pelan gitu tapi kalau pengguna gedung kan lain saya lihat dari perilaku mereka di dalam gedung yang saya desain seperti itu itu saya bisa dalam tanda putih kontrol saya bisa begitu berarti ada andil dari asetek juga ya Pak sebenarnya untuk meyakinkan pada masyarakat kalau sebenarnya ini yang paling baik ini salah satu jadi gini proyek itu bisa terrealisasi dari hasil diskusi yang panjang dengan berbagai pihak tapi desain yang akhirnya tercapai itu hanya sepenggal dari aspek desain hanya sepenggal dari kemungkinan aspek desain yang bisa terjadi jadi rumah yang tadi kan kamu lihat tuh market yang kita hasilkan dari tahun 2019 sampai 2021 segitu banyak itu per ruangan per lantai itu market evolusinya ada kamu bisa lihat jadi klien saya ketika kita pengen ininya begini begini nyemplung kita harus lihat bagaimana kebutuhan ruang mereka itu bagaimana itu semua bisa mempengaruhi desain seringkali kepinginnya klien itu tidak sama dengan kebutuhan mereka dan itu tidak sama dengan budget yang mereka sediakan untuk pembangunan saya pengennya mobil Lamborghini tapi modalnya saya cuma bisa beli Avanza kapan nyampe nya kan tidak bisa tapi klien itu yang seperti itu butuhnya kan mobilnya pengennya Lamborghini tapi budgetnya cuma dapatnya Avanza tapi maksa arsiteknya suruh bikin Lamborghini kan tidak mungkin dengan performa seperti itu contohnya banyak tapi saya tidak akan bahas karena kalian akan kurang waktu nanti apakah saya cukup menjawab terima kasih terima kasih Bapak terjawabannya juga mungkin akan ada satu pertanyaan lagi terakhir silahkan waktunya dari Pak Hari Pak Hari silahkan perkenalkan Pak Henry saya hari di sini juga arsitektur GM98 agak jauh jauh ya sudah lahir ya mudah-mudahan sudah ya biar tidak terlalu tua rasanya Pak Henry saya mungkin ini berakhir terakhir ya berarti saya mengulang pertanyaan bukan mengulang tapi mengambil pertanyaan yang pertama terkait dengan motivasi jadi tentang motivasi sebenarnya klien kan datang itu juga tidak permintaan mereka itu juga sederhana mungkin ya dalam tanda kutip sederhana saya ingin dibuatkan seperti ini tapi pertanyaan motivasinya Pak Henry untuk melakukan tadi studi market sebanyak itu kemudian melihat kelapangan mungkin agak lama mungkin membongkar segala macam itu motivasi memberikan lebih itu ke klien itu sebenarnya apa Pak Henry itu satu yang kedua sebenarnya seringkali ini mungkin kalau di ini ya agak sedikit dikaitkan dengan di kampus kita seringkali melihat antara satu studio dengan studio lain itu seperti mulai selalu mulai dari nol misalnya jadi mahasiswa sudah belajar ini di studio satu kemudian ketika masuk studio dua itu seperti nol lagi nol saya sebenarnya ingin Pak Henry bercerita tadi terkait dengan motivasi juga apakah pertama sebenarnya apa yang Pak Henry lakukan di proyek sebelumnya itu Pak Henry dari awal yakin bahwa ini akan bermanfaat di berikutnya itu satu yang kedua apakah atau bagaimana yang kedua itu bagaimana sebenarnya Pak Henry memunculkan kembali memunculkan kembali apa yang sudah dilakukan di proyek sebelumnya yang dipelajari di proyek sebelumnya itu dan kemudian merasa bahwa ini bermanfaat bisa dipakai di proyek berikutnya mungkin itu sih karena kayak rasanya ini buat saya pribadi yang masih belajar karena tidak sefokus Pak Henry dan yang lain untuk mendesain jadi rentang waktunya karena desain kan latihan ya Pak Henry memasterkan kemampuan itu juga harus banyak latihan bukan saya bakat terus pasti hasilnya itu enggak juga tapi bisa dilatih dilatih semakin meningkat itu buat saya pribadi dan mungkin buat teman-teman masih bisa tahu bahwa saya belajar ini di studio ini berikutnya saya bisa pakai apanya saya jalan-jalan misalnya sebenarnya jalan-jalan itu bisa saya pakai apanya misalnya kalau saya baca buku itu apanya ya mungkin itu sih Pak Henry terima kasih jadi salah satu pesan dari profesor saya itu bukan profesor Josie tapi yang lain yang buat saya waktu itu seperti membangunkan saya jadi saya mendapatkan seorang mentor yang bisa membuka begitu banyak pintu sehingga saya waktu itu akselerasinya cepat sekali ketika studi di semester itu dan menghasilkan desain yang saya juga kaget gitu di awal semester saya enggak tahu apa-apa tapi di akhir semester saya bisa memastikan karya yang saya enggak terpikirkan sebelumnya waktu itu bikin market itu jadi seperti ketagihan sampai hilang rasa jarinya marketnya besarnya hampir segini satu setengahnya ini dan tingginya segitu sekarang kalian sudah bisa menggunakan laser cutting tapi pada waktu itu untuk menghasilkan geometri-geometri tersebut yaitu karena saya mengalami dengan tangan sendiri saya bisa memberikan instruksi kepada kontraktor tekniknya seperti ini jadi kalian mesti mengerti bahwa di luar sana banyak sekali orang-orang yang pelaku-pelaku desain yang mendesain dalam ruang virtual terus lempar ke kontraktor tanpa mereka sebenarnya mengerti bagaimana mengeksekusi geometri tersebut di studio saya enggak seperti itu jadi ketika kita mendesain di awal bentuk geometrinya mau apapun saya tidak pernah memberikan batasan kita sama-sama eksplorasi tapi bagaimana kita bisa mengerti bahwa kurva yang dihasilkan itu bisa tertera dalam gambar 2D denah tampak potongan dan bagaimana cara bisa mengeksekusi sebuah garis yang hanya tidak berada di garis X atau di garis Y atau di garis Z saja tapi kan dia sudah mulai meliuk nah itu kalau kita mengerti tekniknya bagaimana kita hadirkan marketnya kan mereka semua bisa lihat motivasinya sebenarnya di sana Pak pesan yang saya dapat dari salah satu mentor saya mentor di studio itu adalah dia bilang how it's important how you unlearn something that you have learned semester sebelumnya kan kita udah mendapatkan teknik dan cara berpikir yang sedemikian rupa gitu udah tabungannya di sebelah sini gitu kan semester berikutnya kita diberikan tugas desain dengan bobot kompetensi yang berbeda nah tugas kita adalah untuk bisa seolah-olah mengosongkan memori tersebut tapi kita tahu kemampuan kita di sana hadir dengan problem baru itu kita harus bisa melihat problem problem baru itu dari perspektif yang lain dan itu yang saya selalu lakukan di tiap proyek oleh karenanya walaupun proyeknya klinik kecantikan gitu bangunan aslinya kan berbeda tenggat waktunya berbeda budgetnya berbeda tapi karena materi-materi yang dipilih itu sudah sesuai dengan budget dan waktu untuk pemasangan dihadirkan kembali tapi formatnya harus berubah penempatannya berbeda proporsi tingginya semua berbeda nah disitu yang saya kerap lakukan jadinya jadi begitu selesai proyek oke pengetahuannya segini terus tumpahin dulu kosongin terus balikin lagi jadi fresh start memang untuk mahasiswa itu agak sulit mengapa jadi seolah-olah kayak loh kok kita reset lagi nol lagi tapi sebenarnya enggak seperti itu dan kalian harus membuat dari kalian sadar jadi teknik-teknik apa yang kalian sudah temukan di semester sebelumnya itu bekel semester berikutnya cari teknik baru kebiasaan itu yang harus terus dibangun oleh karenanya beberapa calon klien yang sempat hadir di proyek-proyek yang saya kerjakan orang awam komentarnya itu adalah kenapa tiap proyek dengan program ruang yang berbeda dengan bentuk yang berbeda dengan warna dan tekstur yang berbeda tapi ketika mereka hari di ruangan itu mereka tahu itu adalah karya dari satu studio arsitektur yang sama seperti itu jangan meremehkan kemampuan klien untuk bisa menilai karya-karya kalian ketika kita konsisten dengan apa yang kita kerjakan mereka juga akan bisa melihat dan akan merasakan seperti itu nah satu hal lagi juga yang saya belajar itu adalah apakah kalian di sini sadar anggota tubuh organ tubuh manusia yang terbesar adalah apa organ tubuh manusia yang terbesar adalah kulit kalian harus bisa belajar lebih sensitif jadi kalau kalian berada di satu ruang atau di satu tempat sebenarnya kulit kalian itu juga akan mendeteksi signal-signal yang ada di tempat tersebut tinggi, panjang lebar asupan cahaya matahari AC dan lain-lain belajar lebih sensitif itu akan kalian akan lebih apa namanya bukan mudah tapi dengan kalian sensitif itu kalian ketika mendesain akan lebih mengerti beberapa aspek desain menjadi lebih baik jadi kayak misalkan tadi kalian lihat kan kamar mandi di klinik itu toiletnya warna merah bagaimana transisi ruang dari ruang lobby ke dalam toilet warna merah dari mata kita yang matanya bisa melihat itu bisa membedakan langsung tapi bayangkan bagi mereka yang memiliki indera mata itu tidak bekerja dengan baik geometri ruang dari telinga itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang buta warna di ruangan itu bisa dirasakan oleh kulit kalian itu dari studi sainsnya itu sudah ada kulit kita itu bisa mendeteksi berbagai spektrum warna jadi itu kalau saya nanti ada project baru market studi material itu terus itu juga saya terus saya olah jadi market-market kita sudah berevolusi dan menurut saya itu penting jadi motivasinya apa ya karena saya pikir saya harus terus berkembang juga dan kalau sampai sempat ke pameran-pameran besar arsitek-arsitek ternama dunia itu pasti ada market dan kalian harus bisa lihat itu penting sayangnya memang untuk beberapa pameran-pameran arsitektur-arsitektur lokal itu marketnya bukan market proses apa saya menjawab pertanyaannya Pak atau ada yang kurang cukup mungkin mungkin untuk pertanyaan yang kedua yang Pak hari ya yang kedua itu adalah ketika masuk ke studio yang baru gitu kemudian itu teman-teman itu kadang-kadang itu merasa kayak mereset semua oh iya tadi yang saya bilang itu jadi memang itu harus dilatih Bu kalau misalkan dari satu semester kita ada kompetensi yang sudah kita raih gitu ke semester berikutnya bukannya berarti apa yang sudah didapat itu jadi tidak bekerja tapi kita harus bisa melahirkannya dalam bentuk yang lain mungkin ini saya ada pertanyaan tambahan nih Pak berhubungan dengan yang pertanyaan nomor dua itu kan tadi berarti secara tidak sadar kan harusnya kita harusnya secara sadar ya Pak kita kan kayak punya binari sendiri gitu di diri kita sendiri bahwa apa yang sudah saya lakukan kemarin kemudian mungkin akan saya tambahkan sesuatu atau tentu saya tambahkan sesuatu ditambah juga mungkin dengan metode yang baru seperti tadi Pak Henry ceritakan gitu tapi bagaimana caranya biar itu bisa tetap konsisten tadi kan kalau Pak Henry kan itu kan suatu apa ya walaupun latihan tapi sepertinya apa sih Pak biar caranya tetap konsisten dan itu dilakukan terus-menerus dan menjadikan sebuah brand image ya Pak sebenarnya ya untuk bisa jadi konsisten itu seperti atlet ya jadi kita harus terus latihan gitu kalau kita kendur ya kita akan mundurnya jauh jadi arsitektur itu seperti kita latihan maraton karena satu proyek itu bisa memakan waktu lama sekali gitu bisa kita bisa jadi sprinter kita bisa jadi maraton tergantung proyeknya sebenarnya proyek yang rumah tadi itu kita pernah menghadirkan masa apa studi yang lain tapi dengan berjalannya waktu itu ownernya sudah melihat bahwa desain yang akhirnya terbangun itu sesuai dengan ekspektasi keluarga tersebut nah ketika saya bilang ini sebenarnya rumah kita bisa putar 90 derajat seperti ini kemudian kan karena seperti Lego gitu ya saya pindah-pindahin gitu kamar ruang-ruangnya nanti seperti ini nah yang pihak istrinya tuh suka yang alternatif itu karena dia melihat oh ya ini kalau begini begini lebih gimana gitu kan oke udah tapi memang kalau dari kasat mata itu seperti bangunan yang pada umumnya dalam artian tidak terlalu ekspresif bangunannya akhirnya diputuskan dari sana yaudah kita tetap dengan skema yang akhirnya dibangun gitu jadi kadang-kadang saya juga suka gatel sendiri ini kalau dirubah 90 derajat atau dirubah gimana efek cahayanya gimana itu juga gatel-gatelnya saya sendiri gitu jadi inisiatif saya untuk selalu mencoba ujung-ujungnya ketika itu dirubah 90 derajat susunan ruangnya apa yang berubah koreografi di dalam bangunan itu bagaimana bisa menjadi beda tapi masih tetap memaksimalkan lahan yang ada gitu itu juga kita lakukan studinya seperti itu ya kadang-kadang saya juga keisengan gitu jadi kuncinya itu tidak cepat puas gitu ya Pak ya iya dan saya pribadi cepat bosen jadi kalau begitu lagi ya gak kemana-mana gitu setuju itu yang bedain kita arsitek ya Pak ya dengan mungkin teknik lain iya kalau yang lain itu satu sama dengan tambah satu sama dengan dua mungkin kalau di arsitektur itu ya mungkin ada spektrumnya gitu jadi apa banyak kali yang sudah kita dapatkan pagi hari ini sampai siang hari ini gitu terutama juga eksplorasi menggunakan market Pak terima kasih sekali untuk membuka mata kembali tentang pentingnya bereksplorasi menggunakan market dan juga ini sebagai dorongan buat teman-teman semua untuk selalu bereksplorasi tidak hanya dengan bantuan 3D mungkin gini ya teman-teman adanya bantuan 3D sampai saat ini itu sangat membantu kita tapi kemudian bagaimana kita membangun sense itu lebih dekat kepada kita itu mungkin salah satunya adalah bisa dibantu dengan market adanya kemudahan teknologi seperti yang tadi Pak Hendi juga sudah ngendikan ada 3D print ada laser cut itu bahkan harusnya memudahkan kalian untuk menciptakan atau memvisualisasikan itu ke dalam bentuk fisik seharusnya itu akan menjadi sesuatu yang sangat memudahkan kita untuk membuat model nanti saya juga tertarik mengenai dynamic modeling itu seperti apa itu juga sangat menarik terutama juga tadi juga teman-teman sudah belajar mengenai bagaimana cara saya lebih ke perspektif seorang desainer melihat sebuah konteks desain yang ternyata unik juga tidak ada yang kepikiran melihat sebuah titik satu titik hilang kemudian bisa transformasikan menjadi beberapa hal yang sangat berbeda mulai dari yang apa ya yang kita lihat tadi sangat bentuknya kok bisa jadi begitu ya nah itu saya juga saya juga sama seperti teman-teman semua masih belajar pun juga teman-teman juga harus tetap belajar terima kasih sekali lagi waktunya Pak Henry atas ilmu-ilmunya juga nanti suatu saat juga masih berbagi lagi ya Pak terima kasih juga untuk Pak Ahari dan juga teman-teman semua ya ngapunten ya terima kasih buat teman-teman semua atas antusiasmennya gitu tetap semangat dan kita jumpa lagi di semester selanjutnya Pak Ahari ya sampai jumpa di Archie Lecture selanjutnya oh ya Zara sebelum itu mungkin ada penyerahan ucapan terima kasih dari Pak Ahari eh dari Prodi ya diwakilan Pak Ahari sebagai Kak Prodi gitu kepada Bapak Henry Gunawan mungkin bisa melihat ke nah ya mungkin kenang-kenangannya Bapak ya kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali untuk Pak Ahari dan juga Pak Henry sekali lagi terima kasih Pak Henry kalau yang mau lihat sampel bukunya ada di sini silahkan yang mau lihat sampel bukunya yang mau ikut apa PO untuk dapat hadiah ya oh iya dapat hadiah kalau kalian mau post di IG story tag HGT Architects di IG nanti saya tutup pukul 12 ya jadi oke masih ada setengah jam lagi ya teman-teman ya setengah jam lagi ya jangan lupa di tag ke at HGT Architects silahkan ya bagi yang mau lihat silahkan silahkan kalau bagi yang tertarik untuk melihat gitu sekali lagi terima kasih Pak Henry Pak Ahari dan juga teman-teman semua sampai jumpa di kesempatan berikutnya di RC Lecture berikutnya Wassalamualaikum Wr. Wb dan selamat siang semuanya Selamat siang semuanya Selamat siang semuanya